Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Tumbuh Hawaii Kali ini saya akan membuat video Perbandingan Steg pohon serut menggunakan Media air dan menggunakan media Masyir kali Yang baru Mampir di channel Tumbuh Hawaii jangan lupa Klik tombol subscribe, like, Comment, and share di media sosial Cinta tumbuhan semua Langsung saja saya tunjukkan Hasil steg Pohon serut saya Yang sudah saya steg beberapa bulan yang lalu Sekitar satu setengah bulan yang lalu Menggunakan media air Ini dia Ini dia media Media air saja Tidak menggunakan campuran atau tidak menggunakan Rangsang akan sama sekali Maupun kimia Akarnya sudah banyak terlihat di kamera Akarnya sudah banyak terlihat di kamera Begitu juga dengan tunas-tunasnya Tunas baru sudah banyak sekali Saya ada beberapa Menggunakan eksternakan pohon serut yang menggunakan air Semuanya sudah tumbuh akar Dan juga tidak terlihat di rumah Jadi buat kawan-kawan semua Saya juga baru pemula Mencinta bonsai atau mencinta tumbuhan Buat kawan-kawan semua yang Yang suka atau ingin mempunyai bonsai atau bahan bonsai serut atau stredus aster Dan kebingungan mencari tempat dongkel yang sering Sangat langka sekali Tidak ada lagi di sekitaran kita Tidak ada lagi Jadi saya sarankan Untuk menggunakan Metode-metode seperti ini Walaupun Metode seperti ini Ada beberapa yang gagal Namun Saya sangat menyarankan Untuk menggunakan air Karena hasilnya sudah Terlihat Jadi tidak perlu kebingungan lagi Untuk kawan-kawan semua yang Ingin mempunyai pohon serut Namun tidak paut Mau mendongkel di mana Dan yang kedua adalah Nadiya pasir kali Ini adalah Pohon serut Yang menggunakan media pasir kali Seperti terlihat di kamera Ini ada tiga pohon Ini hanya Seperti yang di Menggunakan media air Ini hanya menggunakan pasir kali Dan tidak Dan tidak Menggunakan Rangsang akan apapun Namun Perbedaan Setek pohon serut Menggunakan pasir kali Saat kita setek pertama kali Usahakan disungkup Agar terjadi penguapan Dan selalu lembab Usahakan Tempat Menaruhnya Setek pohon serut ini Menggunakan Pasir kali Usahakan tempatnya tenduh Dan tidak terkena matahari langsung Supaya Tingkat kegagalan Bisa dikurangi Namun saya tidak bisa menunjukkan Seberapa Banyak akar Menggunakan Media pasir kali ini Karena ini Masih dalam proses Agar bisa Lebih keras dulu Ranting-rantingnya Belum bisa di Repoting Untuk masuk dalam pot Atau Pindah ke tempat Menanam Jadi menurut saya Dua-duanya Bisa dicoba Untuk kawan-kawan semua Pucinta bonsai Bisa menggunakan Setek air Atau menggunakan Pasir kali Karena Ini saya coba sendiri Semuanya berhasil Dengan menggunakan Setek air Media air Dan media Pasir kali Seperti ini Mungkin hanya itu dulu Untuk video Kali ini Dalam berbagi informasi Kita jangan Pelit-pelit informasi Jangan pelit-pelit ilmu Saya juga masih Pemula Buat kawan-kawan semua Saya juga masih Pemula Belum ada bonsai yang bagus Atau Tidak pernah Kontes Hanya Belajar dari kawan Atau Belajar dari Grup-grup Di Facebook Belajar dari Youtube Seperti ini Jangan lupa Saya ingatkan kembali Jangan lupa Klik tombol subscribe Like and comment Supaya channel kita Tetap berjalan Tetap berlanjut Salam Satu hobi Salam bonsai Tumbuh wawai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati